bt ibt banget aduh panas kayak gini terus pakai hijab lagi kepala aku sering gatel tahu setelah aku pakai hijab kulitnya kering lagi terus lambutnya lepek ada nggak sih ya solusi agar aku bisa nyaman gitu pakai hijab punya masalah seperti yang tadi well kita punya solusinya yang pertama Tara cucilah rambut kamu ini penting banget loh kenapa karena itu akan menyehatkan pada rambut Anda nah ketika anda rambutnya pasti apalagi kalau yang berminyak ya itu rentan banget dengan debu kotoran dan sebagainya meskipun kita menggunakan hijab dengan memungkiri bahwasanya debu itu selalu akan muncul pada rambut kita nah teratur dengan misalnya dua hari sekali atau misalnya tiga hari sekali pokoknya jangan lebih deh dari tiga hari ya kenapa karena bikin rambut Anda akan cepat lepek dan tentunya tidak akan menyehatkan well yang kedua Tara mengeringkan rambut Anda jadi jangan lupa juga setelah Anda cuci rambut harus dikeringkan terlebih dahulu lebih baik sih di angin kanan saja ya di angin-angin secara manual aja jangan menggunakan hair dyeer boleh sih menggunakan hair dyeer cuma jangan terlalu sering karena itu akan merusak rambut Anda dan mudah bercabang tentunya dan ini penting sekali kenapa kalau misalnya Anda ada keperluan keluar atau misalnya belum juga kering masih basah udah langsung langsung pergi atau langsung menggunakan hijab atau misalnya langsung pakai tiduran wow 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 it's not good kenapa nanti akan semakin lepek lagi pada rambut Anda dan juga akan terasa lebih nyata gerahnya oke yang ketiga Tara jangan mengikat rambut Anda dengan terlalu keras kenapa jadi ketika Anda rambutnya sering diikat itu juga enggak bagus jadi rambutnya tidak bebas bergerak dan juga tidak bebas menapas bayangkan rambut Anda sering diikat bagaikan tangan kita sendiri misalnya sering diikat itu enggak akan bagus kan merusak peredaran aliran darah sama aja kayak rambut juga kalau rambut sering diikat terus jadi enggak bisa bergerak deh bisa bernapas ayo makanya kondisikan rambut kita itu layaknya hidup seperti kita oke yang keempat Tara kondisikan hijab Anda dengan cuaca jadi kalau misalnya di luar lagi musimnya panas ya aduh panas banget nih nah harusnya Anda menggunakan hijabnya juga dengan bahan yang adem dan juga sejuk contohnya seperti dari bahan kartun rayon spandek kaos dan sebagainya pokoknya yang bikin nyaman banget deh yang terlihat bahannya itu sangat dingin dan adem oke kalau misalnya di rumah Anda lagi cuacanya dingin berarti harus menyanyakan hijabnya juga yang agak-agak agak apa ya agak-agak panas gitu jadi hangat-agaknya harus disesuaikan ya dikondisikan juga oke yang kelima yang kelima Tara yaitu kamu harus selalu menggunakan perawatan rambut karena rambut kita yang biasanya digerai bebas terus sekarang ditutup rapat-rapat dengan hijab itu kan itu sesuatu kondisi yang tidak biasanya nah dengan kondisi yang tidak biasanya tersebut kita harus membiasakan diri dengan cara perawatan rambutnya jadi biar rambut Anda tetap sehat berkilau hitam dan juga glowing oke lukur semuanya praktekin ya jadi nggak cuma sekedar tahu teori tapi nggak dipraktekin buat apa sehat saja aduh oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati